Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia Nah oke kawan-kawan, sampai jumpa kembali di panduan belajar catur Nah teman-teman, ini adalah bab kedua oke, lanjutan dari video sebelumnya Nah setelah posisi ini, dimana kita memukul pion lemah hitam, disini kita mengancam menteri dan juga benteng Dan disini langkah wajar dan juga sering dari hitam tentunya memukul kuda Dan kita sebagai putih tidak mungkin dong mengorbankan satu perwira begitu saja tanpa ada tujuan tertentu Benar tidak pecinta catur? Nah untuk itulah, langkah kita selanjutnya ialah dengan menteri ke F3 Lihat kawan-kawan, melakukan langkah skak dan sekaligus menyerang kuda Ini adalah langkah yang sangat penting, dimana putih dapat mengembangkan menteri dan melakukan skak Dan ini salah satu merupakan kombinasi yang bagus dari putih dan juga bisa dibilang solid Coba kita kembali ke semula ya kawan-kawan Misal dalam langkah ini, hitam lebih memilih misalkan menyelamatkan menterinya ke E7 Maka hal pertama yang harus kita lakukan tentu memukul kuda Dan disini tentu hitam menyelamatkan benteng KG8 Lihat teman-teman Disini kita lebih banyak untuk mengaktifkan perwira-perwira kita Dan misal posisi seperti ini, hitam lebih menyelamatkan bentengnya Itu tentu saja teman-teman Kita akan memukul menteri Ini adalah tahap dasar Yang kita bisa belajar bersama-sama Oke, kita kembali ke permainan Nah, setelah posisi seperti ini Dimana langkah tadi ialah hitam Pasti memukul kuda menggunakan raja Dan setelah itu kita mengaktifkan menteri kita Dan sekaligus mengembangkannya Yaitu dengan KFTG Nah, kawan-kawan Dan ada beberapa respon daripada hitam dalam hal ini Dimana biasanya hitam Yaitu tentunya akan menyelamatkan kudanya Oke, kawan-kawan Jadi, sebelum kita ke respon utama Yaitu langkah terbaik ialah Raja KE6 Kita akan bahas coba Variasi-variasi yang lain ya Misal, disini Raja memilih KG8 Tentu kita akan memukul Kuda Sekar Tidak ada pilihan tentunya Kecuali memukul menggunakan menteri Kita pukul menterinya Ditutup menggunakan gajah Dan skakmat Oke Kita kembali ke bentuk semula, kawan-kawan Misal, dalam hal ini Raja KE8 Maka, kita akan memukul kuda Dan disini, teman-teman Respon putih Ada beberapa contoh Dengan menggerakkan kuda ke D4 Dan ini fatal Karena akan mengakibatkan skakmat Oke Misal, dalam hal ini Kuda tidak ke D4 Tetapi mengadu menteri Maka, kita akan melakukan langkah skak G6 dari putih Menutup langkah skak Kita memukul kuda skak Dipukul menggunakan menteri tentunya Menteri memukul pion Dan lihat, kawan-kawan Disini, kita juga menyerang benteng Kita kembali ke posisi semula Seperti ini Misal, Raja ada pilihan lagi KG6 Tentu, kita akan melakukan Memukul kuda Seperti biasa Itu hal pertama Misalkan, dilanjutkan hitam menteri ke F6 Maka, kita akan terlebih dahulu Melakukan langkah skak Setelah itu, Raja ke F7 Dan, kita siap untuk Melanjutkan permainan Ini dinamakan dengan middle game Nah, oke kawan-kawan Jadi, kita ke posisi semula Dimana langkah yang kita bahas Di dalam middle game kali ini Dimana Raja Yalah Bergerak GE6 Karena ini merupakan langkah terbaik Dari hitam Sekaligus melindungi kuda Maka disini Kita akan memberangkatkan kuda kita Sekaligus mengembangkannya Ke C3 Dan, lihat Kita menyerang pion hitam Tiga kali Oke, kawan-kawan Kita akan membahas dulu Sebelum respon utama Dimana respon utama Ialah biasanya kuda B4 Nah, teman-teman Kita coba melihat Variasi-variasi lain Daripada Hitam ya Misal disini Ada beberapa pilihan Misal Hitam Kuda ke D4 Dimana juga Mengancam mentri kita Disini yang akan kita lakukan Ialah Gajah memukul Langkah skak Otomatis Disini Raja berpindah Ke D6 Lihat teman-teman Bahwa kita Sudah sebanding Dimana perwira Yang sudah kita korbankan Sudah kita dapatkan kembali Dan otomatis Ini masuk ke middle game Yang dapat kita kembangkan Dengan baik selanjutnya Dan Keuntungan bagi kita Sebagai pemegang putih Ialah Dimana raja hitam Dalam kondisi Posisi yang kurang baik Itu adalah Kemenangan bagi kita Oke kawan-kawan Kita kembali ya Kita lihat Variasi selanjutnya Misal dalam hal ini Ialah kuda Ke7 Dimana hitam Mencoba Untuk terus Melundungi kudanya Yang ada di pusat Oke Kita akan membalas Dengan D4 Tentu Disini respon Hitam Ialah C6 Sama Terus memperkuat Daripada posisi Daripada Kuda hitam Sekaligus juga Akan bisa mengembangkan Menteri nantinya Membuka jalur Menteri Kita memukul Kion yang ada di pusat Dan bahaya Bagi Hitam Sehingga Hitam akan mencoba Menyelamatkan Raja KD7 Gajah KG5 Dan hitam Mencoba Menyelamatkan Rajanya Ke posisi Petak paling aman KE8 Dan lihat Kita sudah banyak Menggerakkan Perwira kita Dan kita lihat Kita akan Melakukan Lokade Panjang Atau Rokade Sayap Menteri Lihat Kawan-kawan Kita bisa Mengaktifkan Semua perwira kita Disini Dimana Benteng Bisa nanti KE1 Dan disini Kuda Terserang Empat kali Dan Kuda Sudah terpaku Oleh gajah kita Terhadap menteri Ini Merupakan Keuntungan Yang bagus Bagi kita Sebagai putih Oke kawan-kawan Kita ke langkah Aslinya Kita kembali Dimana Setelah langkah ini Ialah Kuda KB4 Sekaligus juga Untuk menyerang Pion lemah kita Yang ada di C2 Maka kita bisa Melanjutkan Dengan Menteri KE4 Sekaligus juga Melindungi Pion Kita kembali Bisa juga Misalkan Kita memilih Dengan Gajah Ke B3 Sama aja Tetap Mempertahankan Penyerangan kita Terhadap Kuda Dan juga Sekaligus Melindungi Pion kita Menggunakan gajah Maka Di dalam posisi Seperti ini Respon hitam Tentu akan Memperkuat Kuda yang ada Di pusat Di D5 Dengan C6 Maka kita Akan bales Dengan A3 Mengusir kuda Dan disini Terserang kuda Dan kuda Di petak D5 Masih terpaku Dan otomatis Biasanya Dari hitam Tentu Mengadu menteri Dengan Menteri KF6 Menteri KH5 Disini Kuda bisa Mundur A6 D4 Dan Raja D7 Dimana Ini Lumayan menarik Bisa Kemungkinan Hasil Akhirnya Draw Oke Kita Kembali Ke permainan Misal Kita Melakukan Dengan Lokade Sayap Raja Tentu Bisa Dilanjutkan Dengan Hitam Memukul Pion Kita Memukul Kuda Skak Raja Berpindah Ke D6 Gajah Ke B3 Menyerang Kuda Sehingga Kuda Memukul Benteng Kita Melakukan Langkah Skak Ke D5 Raja Berpindah Ke E7 Kita Memukul Pion E5 Skak Ke E6 Dan Skak Mat Ini Adalah Bisa Dibilang Sebagai Hukuman Bagi Hitam Terlalu Ingin Menyerang Balik Dan Memukul Benteng Kita Yang Ada Di A1 Kita Kembali Ke permainan Ya Jadi Setelah Posisi Seperti Ini Bisa Mengalah Draw Atau Mengalah Menang Tapi Intinya Dari Variasi Dasar Yang Sudah Kita Gunakan Ketika Kita Sudah Menggunakan Konsep Dalam Catur Pastinya Kita Bisa Bermain Lebih Baik Okelah Kawan Kawan Kita Akan Lanjut Ke Bab Selanjutnya Jadi Biar Tidak Terlalu Panjang Videonya Saya Cukupkan Sampai Disini Sampai Jumpa Pada Bab Selanjutnya Di Dalam Panduan Belajar Catur Salam Catur Talk Indonesia Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Bye